Halo Halo sobat Alfa teknik jumpa lagi dengan saya Rafael di Alfa teknik servis elektronika rumah tangga channel nah di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengganti biring dari kipas angin dinding nah ini kipas angin dinding ya keluhannya kocak jadi kadang berputar kadang tidak karena ini kocak juga biasanya kerusakan kocak biring ini bisa mengakibatkan kipas tidak berputar Oke bagaimana cara penggantiannya namun sebelumnya bagi anda yang baru di channel ini silahkan klik like dan subscribe agar anda mendapatkan notifikasi video-video terbaru lainnya tentang perbaikan elektronika yang saya bagikan itu saja kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika Oke langsung saja kita Hai perbaiki tentu saja hal pertama adalah membongkar karena membongkarnya mudah sekali siapkan open main nah kalau yang seperti ini kan tidak ada bautnya hanya jepitan saja maka kita congkel penguncinya lalu kita tekan pengaitnya ini ada klipnya ini nah tepunglah yang sini bagus lagi menggunakan dua open main seperti ini nah seperti ini lalu ini sudah terbongkar rekan-rekan bisa melihat ini ada ini kocak bisa digerakkan nah ini berarti biring yang sebelah sini kocak kita akan menggantinya saya akan menggantinya dengan biring bekas saja coba kita cari biring bekas dulu di gudang saya di belakang Oke sebelum kita mengganti biring bekas betulnya kita harus mengetahui dulu bentuk biringnya seperti apa ketebalan seperti apa makanya kita akan lepas dulu kita lepas juga baru bisa dilepas kita lebih seluasa untuk mengerjakannya Nah kita buka hati-hati-hati ini pin pennya ini pen pen kunci baling-baling ini kita lepas dulu nah baru kita buka hati-hati-hati dalam membuka dinamo ini karena kabel sepunya sangat lembut-lembut takutnya nanti malah putus ya oke kita lepas pelan-pelan nah 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 ini rekan-rekan kita sudah lepas nah kita akan mengganti ini caranya nah ini ada belakang ini ada pengaitnya ya pengaitnya kita congkel ya 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 nah terlepas akan rekam Nah seperti ini lapisannya jangan salah pertama adalah penutup biring lalu pengunci biring ya ini lock apa holder ini holder biringnya lalu disini ada busa busa baru biring itu sendiri ternyata seperti ini bentuknya Nah kita masukkan ke biring asli nah sudah sangat kocak kita perlu mengganti ini sudah pendor sekali akan mengganti ketebalannya seperti ini kita cari nah saya punya bekas nah ini ada ketebalannya sama tingginya ya ini oke kita tinggal pasang saya coba ya wuhh sangat pas nah sangat pas sekali nah kita tinggal pasang lagi jangan lupa urutannya piring dulu lalu spons lalu Holdernya Holdernya setelah Holdernya lalu penutupnya untuk kuat-kuat bengkokkan tekan seperti ini ya sudah kita tinggal coba cek yang satunya yang belakang apakah kocak juga sepertinya yang belakang tidak memang biasanya kipas angin itu biring yang sering kocak itu yang depan yang belakang itu hampir dikatakan jarang sih kat Iya ada tapi jarang kebanyakan yang depan oke kita tinggal kembalikan lalu kita coba kembalikan tuh sama saja seperti ini lalu rotornya rotornya ini rotor namanya ini stator rotor lalu yang belakang oke kita tinggal bawah ya oke rekan-rekan kita sudah selesai coba kita tes dulu ya 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 sudah berputar nih sudah lancar oke kita tinggal kembalikan kembalikan seperti sediakan oke rekan-rekan tinggal finishing akhirnya yaitu mengembalikan tutupnya ini nah ini begini saja tinggal nanti pasang baling-balingnya dan pesangkarnya kita taruh di dinding kita sudah berhasil oke begitu saja ya rekan-rekan cara mengganti piring kipas angin dinding ini bisa diterapkan di semua kipas angin oke begitu saja jangan lupa klik like dan subscribe juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi banyak orang juga serta hargai ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itu yang harganya oke see you bye bye